Om Swastiastu Kemarin beli jeruk Kemarin dapat membuat story Bahwasannya kita akan membahas Tentang Gempa Pas tumpak landap Di saseh Atau sebelas ya Saseh sebelas Nah mungkin Nanti beli jeruk akan Menjelaskan apa sih Dampak-dampak mungkin Dalam artian Atau pesan-pesan Dalam artian yang sudah dirangkum Oleh leluhur-leluhur kita Dalam bentuk lontar atau apa Mungkin jeruk yang pernah Membaca-membaca Mungkin sedikitnya ada sesuatu yang bisa disampaikan Kepada teman-teman Dan mudah-mudahan juga nanti fenomena ini Bikin bisa menjadi bayangan Jadi kita ketemu Untuk melangkah lebih dari dia Iya seperti itu Jadi intinya bukan kita menakuti-nakuti sebenarnya Tapi mencari solusi lah ke depannya Antisipasi Nah perlu juga digarisbawahi nih teman-teman Bahwasannya kita disini bukan Menggurui Begitu juga Kita bukan menakuti-nakuti Disini kita hanya Mencoba untuk berbagi Pengetahuan Begitu juga dari Beli jeruk Dimana yang Dari fenomena ini Itu dibaca dari Lontar-lontar yang ada Dan bukan ramalan Benar Nah mungkin bisa langsung aja Beli jeruk Apa sih Fenomena gempa yang terjadi di tempat landap ini Beli jeruk Di saseh Jadi begini Kalau kita berbicara Dari sudut menang saseh Beli yang Atau bulan lah Kalau kita berbicara Bulan-bulan saka itu kan saseh ya Jadi Apabila ada gempa Di saseh 11 Atau selainnya bulan 11 Bulan 11 dalam konsep kita Saka ya Saka Di sana dikatakan Di dalam lontar Runggesegarogumi Kan mungkin kita sudah sering bahas Tentang lontar Runggesegarogumi Bahwa Apa namanya Bertar sambu Mayoga Jadi dewa sambu Diakini Kalau ada Islahnya gempa Pada saat Saseh 11 Itu adalah Tanda bahwa Dewa sambu Beryoga Jadi apabila Dewa sambu Beryoga Di dalam lontar itu Sekali lagi Tolong di garib Dalam lontar itu Islahnya bukan disini Sekali Apa seperti Mungkinnya beli jeruk Kita menakut Dari lontar itu Bahwa dikatakan Satu Itu akan Ada suatu bencana Kemudian Apa namanya Dagang banyak yang rugi Ada sesuatu yang meletus Nah yang sesuatu yang meletus Inilah perlu Kita istilahnya Apa namanya Dalami lagi Meletus Bukan sekedar gunung Entah itu mungkin Ada keributan nantinya Atau entah ada Fenomena Atau ada sesuatu Yang nantinya muncul Untuk Keberlangsungan Umat manusia Beli itu Belum tahu Kemudian Setelah itu Akan ditandai dengan Adanya hujan Yang sangat lebat Nah itulah Di dalam lontar itu Kemudian Kalau kita mengacu Di dalam Namanya Karena bertempatan Pada saat itu Adalah tempat landap Jadi tempat landap Kita yakini Sebagai Apa namanya Hari Untuk menajamkan pikiran Landap 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 Adanya apa Pikiran itu Harus di asal Tajamkan Berarti Apa namanya Korelasi Hubungan Hubungan Antara Saseh itu Dan juga Tempat landap Yang berbicara Masalah Pikiran Ketajaman Berarti ada Sesuatu Yang akan Perjadi Kalau di dalam Entah itu Dikatakan sesuatu Yang tidak baik Itu yang Mengawali Pasti dengan pikiran Jadi ada mungkin Sesuatu yang Niat-niat Yang menyebabkan Hal itu Menjadi Buruk Jadi meletusnya Ini dalam Berbagai bentuk Bukan Bukan hanya Alam Menang Fenomena Yang Baru bisa Entah itu Pikiran-pikiran Yang meletus Mungkin ada Yang menjadi Daya dobra Seperti itu Karena itu Karena di dalam Tadi dikatakan Ada sesuatu Yang bakal Meletus Berarti kan Bukan gunung Kalau Di sana Ada gunung Yang bukan Meletus Kita Otomatis Menarah ke gunung Jadi ada sesuatu Yang bakal Meletus Seperti Dikatakan Tadi Mungkin Sekarang Ada Yang mengeluarkan Ide-ide Nah Sekarang Juga Pertepatan Ada Demontrasi Jadi Masalah itu Mengeluarkan Ide-idenya Jadi Ide-ide Meletuskan Memunculkan Ide Ada Benrok Berbicara Mungkin dalam Ranah-ranah Ini mulai Seperti Itu Bisa Jadi Seperti Itu Nah Kalau Menyangkut Tentang Air Kalau Nggak Salah Tadi Sempat Juga Baca Itu Diprediksi Bahwa Air Air Laut Itu Akan Naik 4 Meter Diprediksi Seperti Itu Apakah Ada Korelasinya Mungkin Nggak Tahu Tapi Kalau Tadi Jero Nyebut Tentang Hujan Bakal Lembat Mungkin Ada Mungkin Teman-teman Bisa Cek Lagi Kebenarannya Karena Posisinya Dara Timur Laut Posisi Beliau Kemudian Disana Simbolnya Trisula Sama Dengan Juga Mata Ketika Ada Disini Jadi Kembali Hidup Jadi Jika Manusia Sekarang Zaman Ini Tidak Bisa Mengendalakan Pikiran Disana Akan Memunculkan Satu Masalah Yang Baru Banyak Juga Sekarang Ada Fenomena Orang Orang Yang Banyak Belur Diri Jadi Karena Dia Tidak Bisa Menguasai Namanya Pikiran Seperti Itu Fenomena Fenomena Yang Ada Sekarang Mungkin Di Indonesia Baru Saatnya Bangkit Momen Untuk Seperti Demo Besar-besaran Seperti Intensitasi Yang Dibubarkan Memicu Keributan Yang Besar Mungkin Itu Bisa Jadi Pasti Ada Kalau Seperti Itu Pola Pikirnya Mungkin Kita Menyikapi Bukan Lebih Ke Hal Negatif Mungkin Dari Momen Ini Bisa Karena Kalau Kita Sadari Sebenernya Di Era Sekarang Daya Pikir Manusia Lemah Bisa Jadi Seperti Itu Mungkin Ini Momen Untuk Bangkit Apapun Sebenernya Yang Terjadi Unsur Positif Negatif Pada Jadi Dari Lontar Seperti Itu Dan Kebiasaan Kita Dari Channel Selalu Membahas Apa Yang Harus Kita Lakukan Itu Yang Mungkin Banyak Selainya Teman Teman Yang Bertanya Di Facebook Jadi Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Sudah Menyadari Bahwa Saat Ini Alam Tidak Bersahabat Karena Sudah Menunjukkan Gejolaknya Kemudian Dari Lontar Itu Kita Sudah Diperingati Kita Sudah Diberikan Yang Rambu Rambu Ini Yang Akan Terjadi Jadi Ayo Kita Sekarang Pinter Menara Diri Pinter Menjaga Pikiran Menjaga Menset Kita Secara Yang Namanya Rasional Yang Irasional Yang Sudah Pasti Kalau Kita Di Bali Asal Ada Gempa Kita Pasti Ngaturan Yang Namanya Satu Peklem Peklem Ya Benar Kemudian Kalau Kita Di Perumahan Kita Berbicara Individu Pras Penjati Dan Prayasis Pasti Seti Pada Gempa Kita Sehyogjanya Ngaturan Pras Di Hadapan Pelingi Pelingi Itu Baru Kita Natap Karena Di Saat Ada Gejolak Pasti Ada Pergeseran Jadi Ada Energi Yang Lepas Nah Inilah Pras Penyucian Untuk Menyatukan Lagi Energi Yang Pernah Ada Di Suatu Tempat Mungkin Spesifik Pelingihnya Di Gak Punya Ada Pelangkiran Gak Apa Yang Jelas Habis Itu Kita Melukat Tujuhnya Apa Inilah Setelah Kita Ngaturan Itu Kita Mempersihkan Kemudian Kita Natap Artinya Kita Membersihkan Supaya Pikiran Pikiran Kita Yang Nantinya Mengarahkan Kita Ke Hal Yang Dihilangkan Karena Pasal ini Di saat Ada Gempa Kepercayaan Dari Lontar Runggu Sengara Gumi Setiap Ada Gempa Pasti Ada Energi Yang Muncul Dari Dari Alam Beda Nah Kebetulan Energi Yang Muncul Pada Saat Ini Energi Yang Gak Baik Makanya Perlu Suatu Pemeriksaan Supaya Energi Ini Jadi Ada Gajolak Beli Dia Akan Muncul Ada Suatu Yang Meletus Jadi Ada Dangyang Yang Muncul Ada Kebetulan Juga Tempat Lanap Itu Selain Dipercaya Ada Kodam Kodam Yang Muncul Kodam Dari Pusaka 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 Yang Justru Pusaka Yang Masih Tertanam Itu Banyak Di Bali Itu Nusantara Zaman Perang Kerajaan Banyak Pusaka Tertanam Yang Mungkin Dia Punya Dendam Jadi Ini Akan Bangkit Ini Akan Mencari Tempat Siapa Yang Nanti Diberikan Mandat Untuk Menjalankan Dendam Dia Ini Yang Harus Kita Proteksi Yang Harus Kita Waspadai Supaya Kita Nah Kalau Untuk Kodam Itu Sendiri Itu Lebih Kodam Kodam Yang Negatif Dulu Apa Berbarengan Kalau Pada Saat Ini Karena Ada Gempa Yang Negatif Paling Banyak Kalau Seandainya Nggak Ada Gempa Karena Tumpuk Landat Pasti Dualitas Seimbang Tapi Karena Sekarang Dibarengi Dengan Gempa Itu Pasti Yang Lebih Negatif Banyak Kalau Kita Selain Itu Sekarang Membersih Dulu Karena Kita Mau Menginjak Yang Namanya Purnama Beli Purnama Sebelas Dan Juga Proses Yang Namanya Sebelas Hitungan Sebelas Di Bari Itu Kan Sakral Selain Ekeras Seludri Juga Cara Dibesaki Kan Sebelas Itu Kemudian Orang Orang Yang Melukat Itu Kalau Sebelas Itu Pasti Pengleburan Kalau Sembilan Tujuh Biasanya Pengurit Jadi Kalau Udah Sebelas Itu Pasti Pengleburan Jadi Oleh Tuhan Itu Sendirilah Ada Gejolak Yang Harus Difilter Harus Dieliminasi Itu Intinya Sekali Jadi Mulai Dari Diri Sendiri Dulu Ya Kita Harus Mulai Dari Diri Sendiri Yang Nantinya Akan Menimulkan Vibrasi Ke Keluarga Kelingkungan Dan Sebagainya Seperti Itu Mungkin Sedikit Kalau Kita Dikaitkan Alam Ini Juga Sekarang Kita Sudah Berubah Musim Sudah Mulai Berganti Biasanya Kemarau Hujan Lebak Buku Sudah Nggak Nyambung Banyak Tokoh Yang Sekarang Bermunculan Dimana Kemarin Ada Mbak Rara Seperti Itu Mulai Bangkit Mungkin Bli Jero Mungkin Bisa Dikaitkan Seperti Itu Ada Dengan Gempa Ini Ada Sosok Yang Muncul Jadi Gini Apa Namanya Sekarang Sebenarnya Sudah Sase Kedas Itu Sudah Tidak Hujan Di Bali Sudah Kedas Sudah Bersina Hubungannya Dengan Munculnya Tokoh Tokoh Itu Saya Tidak Mau Pasti Pasti Mengalami Suatu Gejolok Yang Sangat Besar Bli Karena Di Alam Apa Namanya Di Alam Niskala Itu Ini Pertempuran Itu Masih Terjadi Jadi Istilahnya Kurus Setra Sudah Siap Lakuan Sudah Ada Tinggal Nunggu Itu Jadi Makanya Pusat Banyak Sekarang Sudah Digelar Istilah Sekarang Orang Orang Dapatkan Mandat Ini Mandat Dan Cepat Kali Dibayar Konten Seperti Kita Sering Bahas Videonya 2022 Hati-hati Tahun Apa Namanya Pembuktian Pembuktian Tahun 2022 Siapapun Yang Tidak Sesuai Dengan Mandat Pasti Pasti Kena Kena Garis Nah Ciri-cirinya Kena Garis Kalau Misalnya Orang Yang Mungkin Tidak Ngeh Atau Gimana Itu Mungkin Ciri-ciri Yang Awal Mungkin Bisa Berikan Ke Teman-teman Mungkin Kesempatan Kesempatan Kita Berbicara Satu Pasti Kita Ditimpa Oleh Masalah Ekonomi Itu Titik Titik Awal Kita Mengalami Suatu Proses Garis Untuk Kita Kenapa Satu Kita Pasti Ada Masalah Ekonomi Dua Kesehatan Tujuannya Apa Supaya Kita Ingat Lagi Dengan Tuhan Kita Sedang Digoda Oleh Ekonomi Kita Berpikir Kenapa Kita Bisa Seperti itu Karena Manusia Di saat Berhasil Dia Tidak Berpikir Kenapa Saya Berhasil Itu Sulit Manusia Jadi Di saat Kita Sekarang Berada Di Titik Yang Paling Rendah Disanalah Kita Berpikir Kenapa Kita Bisa Seperti Ini Kita Mencari Jawabannya Jadi Saatnya Kita Menjadi Pengamat Pada Saat Ini Memposisikan Diri Benar-benar Bisa Di Titik Pengamat Inilah Gejolak Dalam 2022 Satu Sebenarnya Manusia Ini Kan Ya Manusia Yang Sejati Kita Menolong Orang Ada Orang Yang Minta Kasian Orang Ini Saya Mau Ngasih Uang Di dalam Arti Lagi Berpikir Kenapa Dia Dikasih Kita Punya Orang Tua Yang Lebih Tua Dari Dia Masih Mampu Bekerja Kenapa Kita Bisa Berpikir Baik Kenapa Kita Bisa Berpikir Buruk Pasti Ada Yang Tengah Yang Semoga Nanti Kita Bisa Engkap Karena Itu Sangat Kompleks Sangat Luas Yang Gak Bisa Di Di Sisi Bagaimana Cara Kita Menemukan Titik Pengamat Yang Ada Di Dalam Diri Disaat Kita Ketemu Dengan Pengamat Dalam Diri Maka Kita Seolah Kita Sudah Terbiasa Dengan Gajol Yang Ada Kita Sekarang Di Tempa Ekonomi Sudah Itu Memang Hak Kita Memang Sudah Karma Kita Menerima Hal Garis Tangan Benar Kehidupan Kita Mungkin Dibarakan Dengan Poleng Sudah Mala Tengah Pasti Ada Abu Abunya Benar Itulah Kita Harus Mempositikan Diri Sekarang Ini Kita Kita Bawa Mandat Enggak Mungkin Tuhan Atau Leluhur Memberikan Kita Ijin Terlahir Hanya Untuk Sia Sia Enggak Mungkin Pasti Kita Bawa Mandat Cuma Saudara Kita Tidak Akan Pernah Bangkit Selama Kita Tidak Mengetuk Dia Itu Problemnya Jadi Kita Lahir Nih Kita Enggak Dapat Mandat Enggak Karena Kita Enggak Mengetuk Jadi Saat Kita Sudah Sudara Kita Sedulur Kita Tugas Kita Dilahirkan Baru Dia akan Mulai Nah Mulailah Kita Menemukan Sesuatu Yang Fana Sesuatu Yang Halus Kita Berbicara Halusinasi Halusinasi Prama Yang Orang Yang Tidak Lihat Kita Lihat Mulai Yang Kita Bayangkan Kita Sudah Mengetuk Berawal Dari Imajinasi Dulu Ya Semua Berawal Dari Imajinasi Mungkin Ada lagi Sebentar Gempa Mungkin Karena Mungkin Dari Yang Kalau Yang Seperti Tadi Itu Kan Ada Tutorial Jeruk Kita Pernah Buat Sakti Dalam Artian Dari Manusia Sakti Mungkin Korelasinya Sama Seperti Mencari Jati Diri Seperti Itu Sebenarnya Video Kita Berepisodenya Ada Mengikuti Mungkin Kalau Teman-teman Atau Sematon Sematon Naksupoleng Mengikuti Itu Sudah Ada Pesan Tersirat Dari Kita Sebelumnya Makanya Kita Membuat Video Ini Tidak Artinya Baru Ada Materi Seperti Langsung Kita Masih Merunut Dulu Mungkin Pantas Dulu Ya Titik Nantinya Seperti Janji Kita Nanti Akan Sampai Kandet Tapi Sebelum Kita Pasti Ketantra Dulu Pelan-pelan Pemecahannya Nanti Kita Pengenalan Sejarah Dulu Seperti Itu Pemahaman Harus Kuat Itu Pondasi Untuk Kita Seperti Berjalan Seperti Itu Konsep Spiritual Kalau Kita Mempelajari Spiritual Mempelajari Ilmu Mempelajari Mantra Itu Gampang Tapi Mempertahankan Yoni Daripada Mantra Itu Yang sulit Banyak Penting Pemahaman Kalau Sekarang Kita Hanya Belajar Yang Namanya Mantra Sekarang Kita Bajan Mungkin Dua Bulan Sudah Bisa Memasai Mantra Tetapi Belum Tentu Enam Bulan Atau Satu Tahun Mantra Itu Kan Tetap Manjurnya Kalau Pemahaman Gak Kuat Makanya Pemahaman Yang Penting Itu Kalau Udah Pemahaman Kuat Mantra Itu Langgeng Itu Langgeng Kalau Mainnya Pinter Ya Lama-lama Pasti Jenuh Juga Benar Mungkin Kemali Sedikit Ketopik Yaitu Tentang Gempa Ini Karena Dari Cerita Dari Dulu Tetua Kita Kan Kalau Ada Gempa Itu Naga Basuki Bergeser Sedang Sedang Beryoga Juga Mungkin Ada Kaitannya Tentang Naga Naga Pastilah Karena Kita Berbicara Yang Tadi Kita Berbicara Kalau Di Sain Pasti Adal Kalau Kota Di Bali Semuatu Ada Dewanya Jadi Di Umpamakan Ada Naga Basuki Sebagai Dewanya Air Kemudian Anantaboga Yang Sebagai Api Nah Itulah Jadi Di Saat Anantaboga Yang Bergeser Itu Diakini Akan Ada Gempa Makanya Sebenarnya Ini Agama Pegangan Petani Banyak Yang Pelajari Karena Dulu Sangat Dilarang Kalau Istilahnya Kita Membajak Sawah Itu Istilahnya Mapas Atau Mengawali Dari Kepala Naga Contoh Kepala Naga Ada Di Timur Jangan Sekali Kita Membajak Sawah Mulai Dari Timur Ke Barat Karena Itu Dijamin Tidak Akan Subur Maksudnya Ada Panas Istilahnya Nah Itulah Jadi Memang Bener Dan Ada Istilahnya Kepercayaan Dan Dia Enggak Pernah Membuktikan Jadi Kalau Punya Istri Yang Hamil Ada Punya Istri Yang Hamil Itu Ada Harinya Habis Itu Disuruh Tidur Di Depan Kemulan Katanya Dia Akan Mampu Mendengar Atau Melihat Ada Bunyi Naga Di Dalam Katanya Karena Saya Gak Pernah Amil Gak Pernah Amil Pernah Belum Belum Punya Istri Apalagi Amil Itu Memang Kepercayaan Kita Di Umat Hindu Itu Sangat Meyakini Sekali Kita Berocara Tentang Ilmiahnya Ada Lempeng Yang Bergeser Gempah Tapi Itu Berpengaruh Kalau Kita Mungkin Era Modern Itu Sama Kalau Bisa Dibilang Dedau Sama Apa Namanya Mungkin Bintang Ini Lagi Disini Planet Ini Lagi Disini Seperti Itu Jadi Energi Mana Yang Lebih Aktif Jadi Itu Mempengaruhi Pola-pola Kehidupan Seperti Tadi Dibilang Pedagang Yang Banyak Yang Dugi Seperti Itu Kalau Untuk Pedagang Apa Ada Laku Khusus Untung Diingatkan Karena Sekarang Karena Pandemi Banyak Orang Orang Yang Beralih Menjadi Pedagang Dan Dalam Lutar Itu Banyak Pedagang Yang Rugi Entah Mungkin Gak Laku Atau Entah Ditipu Dan Sebagainya Jadi Kita Percaya Kita Sudah Pernah Buat Tentang Penglaris Tentang Penglaris Kalau Bagaimana Penglaris Jadi Itu Bisa Dibaca Intinya Sekali Sekarang Kita Laku Kita Mohon Kepada Beliau Kalau Kita Belum Bisa Mantranya Kita Bisa Angkil Atau Menyari Tempat Tempat Yang Kita Yakini Mampu Menandakan Energi Dalam Itu Kalau Kita Melungsur Di Segara Itu Boleh Karena Inilah Di Gempa Ini Ada Energi Ini Muncul Ini Bisa Menutup Usaha Kita Beli Tiba Tiba Terutup Kemudian Nyari Balian Ini Alam Jadi Kalau Kita Punya Warung Kita Jualan Sekarang Harus Kita Laku Untuk Membersihkannya Dengan Cara Itu Satu Bisa Bisa Nangkil Ke Puro Yang Kita Yakini Memiliki Frekuensi Energi Itu Atau Kita Bisa Mohon Tertu Di Laut Itu Pake Atau Sembar Air Yang Penting Ada Laku Yang Kita Lakukan Niat Jadi Poinnya Adalah Kita Tidak Perlu Terpaku Dengan Cara Yang Jelas Tujuan Kita Adalah Ingat Kepada Tuhan Seperti Itu Tadi Ide Sayang Widi Kalau Kita Percaya Di Bali Seperti Itu Jadi Jangan Mesram Mesraman Wih Yang Penting Niat Kita Tulus Artinya Berkeluh Kesalah Kepada Sayang Widi Tuhan Seperti 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 Pertinya Teman Jadikan Fenomena Ini Menjadi Hal Yang Positif Tetap Benar Sebagai Pembelajaran Sebagai Pembelajaran Kita Ingat Kepada Tuhan Dan Apa Yang Nanti Kita Harus Perbuat Untuk Memerbaiki Dirikan Seperti Nah Mungkin Itu Teman Teman Pembahasan Kali Ini Tentang Fenomena Ada Gempa Yang Terjadi Pas Pertepatan Dengan Tupak Landap Kemarin Jadi Itu Belijero Sudah Menjelaskan Tadi Beberapa Yang Tertuang Dalam Lontar Yang Terdapat Dampak Yang Terjadi Dan Mudah Mudahan Lebih Banyak Solusi Yang Bisa Kita Berikan Dari Dari Apa Yang Kita Paparkan Hari Ini Nah Sebagai Manusia Kita Memang Tidak Berhenti Belajar Seperti Itu Hanya Alam Yang Menggerakkan Kita Untuk Berniat Kembali Seperti Itu Sekali Lagi Kami Disini Bukan Menggurui Atau Bukan Secanya Cocologi Begitu Juga Bisa Dikatakan Bukan Meramal Kami Disini Hanya Berbagi Berdasarkan Pemaman Dari Pengetahuan Belijero Membaca Dilontar Apabila Mungkin Teman Teman Memiliki Referensi Yang Lebih Mungkin Bisa Dibagi Bisa Didm Juga Kita Berbagi Untuk Sesama Nah Mungkin Itu Sih Teman Teman Sekali Lagi Mudah Mudahan Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Ingat Teman Like Share Dan Subscribe Channel Kami Taksu Polen Agar Kami Terus Bisa Berkarya Akhir Kata Kita Tutup Dengan Paramesanti Om Santih 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 Om